Intro So nanti kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya Pria bergulu lainnya Dia juga ada keturunan timur tengahnya Sudah berkeluarga Memiliki anak-anak yang soleh Dan kabarnya dia semakin tegas dengan anak-anaknya Di bagian-bagian biar kita hadirkan Ini dia Umar Syari Apa gimana sehat istri? Alhamdulillah Luar biasa Umar Syarif ini dia punya lagu loh Umar Syarif Lagunya bukan itu Abang Umar Sehat Umar Syarif Alhamdulillah Kami semua disini mau mengucapkan Terima kasih Sudah menyebabkan lo punya datang kesini Umar Syarif tuh keturunannya dari mana aja? Yaman Kalau kakek Njid dari Hadromut datang ke Sukabumi Dari mana? Dari Hadromut Hadromut tuh dimana? Dari Jazirah Itu negara apa tuh? Yaman Oh dari Yaman Datang ke Sukabumi Ke Sukabumi Akhirnya mama orang mana? Kalau papa orang Cianjur Mama Cianjur Kalau papa? Papa lahir di Sukabumi Besar di Sukabumi Eh besar di Cianjur Jadi keturunan di Cianjur Berarti ada keturunan Yaman Cianjur Yes Jadilah Umar Syarif Habit Habit Umar Syarif Jadi kita mau kasih lihat Buat selamat ambil di rumah Umar Syarif yang semakin tegas Kepada anak-anaknya Silahkan bang Kamu menilai diri sendiri Kamu itu sebagai ayah yang seperti apa sih? Keanak-anak itu emang tegas Memang harus ya tegas ya Sebagai seorang ayah Tapi Kadang-kadang juga ngalah sih Karena Kalau ngeliat Anak-anak tuh kayak Misalkan pengen apa gitu Melas gitu Jadi kita kayak Sian ya gitu Nah kalau di sisi itunya mungkin Kori yang lebih bisa ngerem sih Tapi aku penasaran Aku penasaran Kalau kayak ayah-ayah Kayak kalian tuh Kepada anak-anak Suka menjadi pendengar yang baik gak Kalau mereka lagi Harus Harus ya Harus Jadi diajarin Anak-anak itu Kalau ada Apapun itu masalah Misalkan dari sekolah Terus Dimanapun itu dia dapet masalah Dapet kendala Jadi Aku Usahain untuk dia ngomong Biasanya kalau misalkan Kayak pulang sekolah Biasanya kan kita Nanya kan Banyak nanya kan Tadi gini Ini Ini gimana gitu Jadi jangan Sebenernya sebaiknya Jangan kayak gitu Jangan ditanya Sebaiknya kita Biar dia yang nanya Kita pancing dulu Eh tadi Kan dia manggilnya Gia kan Tadi Gia Di itu Nonton ini loh Nonton apa Itu Ceritain itu Tadi kamu di sekolah Kayak gimana gitu Biar dia yang cerita Jadi Jadi kalau misalkan Dia yang cerita Jadi dia explore Untuk Bercerita tentang dirinya Karena Sejaman sekarang Anak-anak Banyakan Nge-gadget kan Jadi Lebih Lebih fokus Sama dirinya sendiri Gitu Jadi Jarang Diluapin ke kita Gitu Ke orang tua Jadi waktunya Mereka bercerita Dibengarkan Tapi setegas apa Kamu sama Anak-anak kamu Kalau untuk Apa Kalau untuk Pendidikan Aku memang tegas Kayak misalkan Nemenin mereka Hafalan Quran gitu Aku tegas Terus Kayak Apa Ngajarin Mereka Sekolah Untuk Ngerjain PR Tapi Memang Ada saatnya Ketika kita tegas Mamanya ngomel Mamanya marah-marah Maksudnya Kak Kori itu Nggak mau Kalau kakak itu Terlalu Jangan gitu Jangan gitu Nanti anak-anaknya trauma Nanti anak-anaknya gitu Sebenarnya gini Tergantung dari Sudut pandangnya Perspektifnya sih Aku bukan marah-marah Gitu Ya Tegas Karena mereka Kebanyakan Kalau anak-anak sekarang kan Kalau dijelasin Kalau diterangin Kemana-mana gitu Apalagi yang kedua nih Ula ini Nggak bisa diem banget Kemana-mana itu Dalam arti kata Nggak bisa diomongin Atau kritis Nggak bisa diatur Kemana-mana itu Nggak bisa diem Jadi gini misalkan ini Deh Komat Komat itu sambil gini-gini Allah wakbar Jadi 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 emang Nggak bisa diem Ada saatnya kita Misalkan Kita harus tegas Gini Deh Ayo fokus dulu Konsentrasi dulu nih Ayo perhatiin ini Kalau misalkan dia Gerak-gerak terus Dia mainin penghapus Dia mainin pensil Dia nggak akan Masuk Nggak akan masuk nih Pelajarannya gitu Disitu Tapi memang aku Baca ternyata Ada artikel Si Kori juga Yang ngasih ke aku Ternyata Apa Anak dilahirkan itu Membawa sel ibunya Jadi Ada sel ibunya Yang tertanam di dia Di anak Jadi ketika kita Marah-marah nih sama anak nih Atau kita tegas Ibunya tuh akan Ngerasa Ih Kok gue dimarahin Jadi ketika kamu Kamu tegas Kamu keras Kamu anak-anak Aku jadi keras Aku nih yang kena Itu artikelnya dia temuin Temuin Atau dia bikin sendiri Itu artikel Bapaknya memang Soalnya ibu Ngerasa begitu Kalau bapaknya lagi Ngajarin anaknya Kalau apalagi Kalau ambil Kamu Itu ibu tuh Nggak terima Dan biasanya Kalau ibu lagi marah Itu biasanya sambil nangis Karena sebenarnya Dia nggak mau Tapi pernah nggak Anak kamu tuh Nangis saking kamu Terlalu tegas sama mereka Nggak Nggak pernah Aku Aku batasin disitu Jadi Aku batasin di Kata-kata aku Yang pantas Untuk mereka Nautubillah min zalik Tidak main tangan Terus Ya pokoknya gitu Tidak kasar Hukumannya tuh apa? Biasanya setiap orang tua tuh Kadang suka ada hukuman Misalnya Ada kalau zaman sekarang Time out Disuruh ke dinding Time out Diam Dulu sebentar Aku ada Aku ada cerita juga sih Maksudnya aku Ke anak yang pertama ini Dia itu lebih sering Apa ya Kayak aku zaman dulu nih Slow motion banget Jadi gerakannya tuh Terlambat gitu Aku pengen dia Cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak Berangkat sekolah Udah Jadi aku Dia terlambat mulu nih Awal-awal nih Aku bilang gini Gia hukum ya Kamu ya Kalau masih terlambat Terlambat ya Dia nggak boleh main handphone ya Ambil Tapi pas aku ambil handphonenya Aku cita handphonenya Ternyata masih begitu Dan aku sadar Bukan ini yang Aku pengen bukan ini Aku pengen solusi Aku pengen dia tidak terlambat Jadi hukumannya tuh Bukan itu Hukumannya nggak kena Jadi hukumannya yang kena gimana Akhirnya aku ajak ngobrol Aku ajak ngobrol Kamu maunya gimana Sekarang biar Sekolahnya tepat waktu Biar bangunnya Aku ajak ngobrol Aku sharing Itu lebih dapet Oke lalu alasannya apa Supaya dia Mengutarakan Aku tuh suka telat Pelan-pelan Apa akhirnya solusinya Kita cari Kita cari Nih Kendalanya ada dimana Di bareng-bareng nih Gitu Gimana kamu Apa yang bikin kamu lama Mandi Apa yang bikin Ayo kita cari Bareng-bareng Intinya kalau di garis bawah Itu adalah komunikasi Komunikasi Jadi ternyata Dia kan udah kelas 1 SMP nih Anak SMP tuh memang Harus lebih sering Di Apa Kita sharing Kita minta Apa sih kendalanya dia Gitu problemnya dia Kita cari Kita cari Penyelesaiannya bareng-bareng Solusinya Tapi bagus ya Bahwa dari kecil Mereka diajak Untuk berkomunikasi Pada akhirnya Tidak ada yang Tersimpan di dalam hati Di dalam kepala juga Pastinya Karena pada akhirnya Itu yang bisa membuat Anak-anak juga stress Karena tidak bisa menyampaikan Apa isi hati Dan juga isi kepalanya Ada yang bilang Kalau banyak anak Banyak rezeki Tapi kalau dari seorang Kori Pamela Sang istri Dan juga Ubar Syarif Justru menolak anak Sebagai bentuk investasi Kita mau kasih lihat Artikel yang satu ini Oke Buat kamu sendiri ya Artikel yang Kita sempat temukan Ini gak bisa kita keluarin sekarang Ini kalau Ada orang bilang kan Banyak anak Banyak rezeki Tanggapan dari Umar Syarif Kalau aku Serahin aja ke Allah sih Sebenarnya Intinya itu Karena gini Apa yang aku rencanain itu Dari awal itu Emang gak match gitu loh Aku gini rencanain Yang Kita akad nikah dulu Resepsinya nanti Tahun depan ya Biar kita Halal aja dulu nih Karena aku nemenin kamu Suting Malem-malem Jemput ini gak enak lah Aku halalin dulu nih Kamu ya Nanti kita resepsi Tahun depan Dua tahun Tiga tahun lagi Punya anak Enggak dong Tiga bulan Punya anak Lahir Jadi aku udah lupain itu Jadi aku punya rencana Sama Corey Tapi aku balikin lagi ke Allah Kalau kamu bilang Tidak menjadikan anak Sebagai bentuk investasi Emang kamu ngeliatnya Banyak orang tua Menjadikan anak Sebagai bentuk investasi Sebenernya sih Itu sih tergantung ya Tergantung apa Maksudnya aku kembaliin lagi Ke mereka Mereka Itu hak mereka gitu Kalau misalkan Tapi kalau aku sendiri Memang Aku lebih serahin ke anak Sebenernya kamu Kamu tuh pengennya apa Jadi jangan ada Jangan ada paksaan Kamu harus syuting ya Karena anak Kamu harus syuting Kamu harus syuting jam Segini Dari jam segini Maksudnya investasi disini Adalah tidak Memaksakan kendang orang tua Jadi apa yang mereka Inginkan masing-masing Dan kita juga ikut bahagia Karena kemarin Yang kita dengar kabarnya Corey Pamela Akhirnya mantap Untuk menggunakan hijab Kita mau kasih lihat Artikel yang satu Corey Pamela Kiri mantap Untuk berhijab Netizen bilang Disuruh suaminya kali Sejak aman akhirnya Corey Alhamdulillah Mantap untuk berhijab Jadi gini Sebenernya Aku dari awal Aku dari awal Ngadepin Corey ini Kalau Corey itu Emang beda dia Jadi gak bisa aku Gak bisa aku Plok 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 Perubah Gak bisa Dia itu kayak Ibaratnya kayak Bener-bener kayak tulang kusuk aku Kalau aku bener-bener paksa Bisa patah dia Nah itu yang aku hindarin Jadi dari awal Yang penting infonya Masuk dulu nih Yang Ini begini loh Aku kepengennya begini Karena ini syariat Tapi aku serahin ke kamu Karena aku gak pengen Kamu berhijab Karena aku Karena nanti Kalau misalkan Udah gak ada aku Kamu akan lepas Atau misalkan lagi di luar Gak ada aku Tanpa aku Kamu akan lepas Pasti itu Karena bukan dari diri sendiri Nah itu kemarin Alhamdulillah Ramadhan bulan kemarin Itu dia udah Demi Yang Udah waktunya nih Aku berhijab Istiqoroh lagi Yakinin lagi Dalam hati Akhirnya baru Udah sekian Sekian bulan Masa tahun Baru kemarin Udah Udah hijab Nah ini yang aku cari Bukan yang kemarin-kemarin Gitu Ini mantep Mantep dari diri kamu Ini luar biasa Alhamdulillah ya Enak ya harus ngomongnya tuh Seorang suami tuh Emang kayak begitu Kepada istri Jadi istri tuh Merasa tidak dipaksa Merasa tidak didoktrin Merasa bahwa aku tuh Adalah belan jiwanya Tapi ada kekhawatiran tersendiri gak Curhatan dari seorang Ya sebenarnya Sebenarnya kalau dari awal Tuh kan dia kan Yang masih Dia ini tuh Masalah kerjaan Itu kan yang paling Aku bilang makanya Makanya disitu Kamu harus Segenap hati kamu Yakin full Jangan sampai ada penyesalan Gitu Karena ini Kamu Ketika kamu maju Gak bisa mundur lagi Bukan itu Gitu Jadi ketika kamu maju Udah maju Maju yuk Bismillah yuk Maju Karena aku dari awal Udah ngomong sama kamu Yuk Kita berumah tangga Kita Apa Kita Bikin Yang Dari yang tidak baik Menjadi baik Dari yang belum Menjadi sudah Gitu Oke Itu pada akhirnya tujuan Hidup keluarga dari Umar Syarif Dan juga Kori Pamela ya Oke Buat Umar Syarif Apa yang mau disampaikan Untuk Kori Pamela Yang kita yakin sedang menyaksikan Pagi hari ini Hai Kori Hai Kak Kori Alhamdulillah Aku selalu Bersyukur Punya kamu yang Selalu support aku Yang selalu ngertiin aku Sampai tadi Di jalan aja aku Yang macet banget nih Gini Aku harus Ceritain ke kamu gitu Dan kamu Ada buat aku gitu Alhamdulillah Gak bisa aku ungkapin Sama kata-kata Yang penting Aku sayang Sama kamu Semoga Selalu menjadi keluarga Sakinah Mawanya Warna Amin Ini berkaca-kaca Loh War Syarif Pecah Fragile Oh kamu orangnya Fragile Hatinya rentan sekali Rambut Lembut sekali Tapi kelihatan cinta Sama Seorang Kori Pamela Kita berharap Bahwa cintanya Tentu saja Sehidup semakin Amin Tapi tentu saja Namanya hidup Termasuk perasaan Kita juga tidak akan Pernah tahu Kita punya perasaan Yang besar Tapi belum tentu Pasangan kita Memiliki perasaan Yang sama dengan kita Ini juga barangkali Yang dialami oleh Seorang pria Ini sempat viral sekali Di media sosial Ada seorang pria Asal India Dia terbang jauh-jauh Dari India Ke Sulawesi Selatan Untuk bertemu Dengan pujaan hatinya Melamar sang wanita Idamannya Tapi apadaya Ternyata lamarannya Ditolak oleh Orang tua dari Sang wanita Biar kita hadirkan India Pria asal India Asif Ali Bore Dan juga Sang sahabat Yang membantu Ada akas Elahi Dan juga Ali Kita panggilnya Ali Ini dia Ali Ali bisa berbahasa Indonesia Atau Belum bisa ya Jadi bahasa Inggris bisa Bahasa Arab Sama bahasa India Bahasa Arab Dan juga bahasa India Ali Ada lagunya Ali 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 Ilahi Weil Ali Ali Ha-haah Begin pergi Ali Tidak Tidak, akhirnya kenal. Tidak boleh saja. King, lu bikin dia senyum, lu bikin dia ketawa hebat. Nih, dia udah senyum, cuma dia malu-malu. Malu-malu. Nggak pediam, ya? Oh, pediam. Mas Eks, coba, boleh ditanya sama Ali. Apa perasaannya setelah datang ke Indonesia ditolak mentah-mentah sama orang tua dari wanita idaman? Karena kesalahan ke Indonesia, saya udah kena. Mereka mengerti, ya? Tidak ada kata-kata, dia bilang cuma mungkin terdiri. Tidih, tidak. Nggak, dia kenapa coba? Dia mau nunduk saja kenapa? Dia malu atau dia bingung atau dia kasar lihat kita? Ini mungkin pertama kali dia di depan kamera juga. Oh. Ya, sedih juga. Jadi pertama kali untuk masuk TV, ya? Buat Mas Eks dan juga Ali, kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Oh, thank you. Ya, silakan boleh. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ya. Jadi, karena memang Ali ini tidak bisa berbahasa Indonesia, untungnya ada Mas Ekas Elehi yang juga merupakan seorang konten kreator, akhirnya menemui Ali dan juga memang bisa berbicara dalam bahasa apa tadi? Ini nggak kelihatan sih, Ali. Pakai bahasa India. Pakai bahasa India, ya? Pakai bahasa India, ya? Oke. Kita boleh tanya sama Mas Ali, Mas Ekas boleh bantu untuk translate mengartikannya, ya? Kenal dengan wanita tersebut dari mana? Bila saya milik Pelibarjo batu itu. Whatsapp grup? Ada satu Whatsapp grup di mana banyak cowok-cowok dari India dan Pakistan, dan banyak cewek-cewek dari Indonesia dan Filipina. Setelah dia masuk di grup itu, nama grup Hijrah. Nama grupnya? Hijrah. Hijrah. Mereka mungkin share kontak dari sana. Oke. Dan mulai nubrol chat. Nanti kita akan cari tahu juga bagaimana pertemuan Ali dengan Ekas, ya? Kamu juga memang mau membantu Ali, ya? Pada akhirnya berada di Indonesia. Tapi berapa lama akhirnya kenal dengan wanita tersebut, kemudian memutuskan untuk pergi ke Indonesia menemui perempuan tersebut? Udah satu tahun, enam bulan. Satu tahun? Mereka chat video call, hampir dua puluh empat jam. Satu tahun? Enam bulan. Dua puluh empat jam itu video call-an? Iya, sampai di akhirnya pun katanya nggak bisa bahasakan di video call. Cuma lihat-lihat doang. Oh, jadi sang wanita pun nggak bisa bahasa India? Nggak bisa. Jadi ngobrolnya gimana? Translate. Nggak, aku mau tanya. Kenapa dia begitu percaya langsung pergi ke Indonesia? Kenapa? Coba. Bila, karena kita berpikir ke Indonesia. Oh, oh. Nggak pernah berpikir. Cinta. Dia bilang, dia ambil kepercayaan aku. Untuk dia suruh aku datang ke sini dan dia mau nikah. Tapi kan dia belum kenal di Ana Intan Papila. Iya, iya. Bukan. Bukan. Maksudnya, kenal kok seberani itu sementara komunikasi yang setiap hari 24 jam. Tanpa bisa berkomunikasi tapi bisa memutuskan untuk datang ke Jakarta. Gimana gitu? Kalau mereka 24 jam telepon atau chat, mereka pasti hampir udah dekat banget kan. Apapun semua tanya, gimana makan apa, lagi apa. Udah percaya satu sama lain kan. Iya. Dan hampir dia, sebelum ini udah berapa kali dia sudah ajak. Oke. Tapi, karena dia lagi kerja di Saudi, kontrakan di sana kan. Gak gampang pergi ke India. Brother, gimana caranya dia bisa berkomunikasi untuk memberikan kepercayaan? Apakah translate? Translate terus. Translate terus? Oh, apa ya? Selama satu tahun, enam bulan. Oh, oke. Wow. Maaf. Ali ini pekerjaannya apa? Bidah sodiem, dia. Oh, ladies, ladies, kak ramah. Designer buat baju. Oke. Usia berapa? Umat konsibat. Cobis, Sal. Dua empat. Kalau sang wanita usianya berapa? Dua empat. 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 Sama-sama 24 tahun ya. Oke, akhirnya datanglah ke Indonesia dengan mantap sekali untuk menikahi sang wanita tersebut. Iya. Kemudian yang kita dengar bahwa memang ditolak mentah-mentah oleh keluarganya. Benar. Ketika datang, apakah ini satu bentuk kejutan atau sang wanita sudah mengetahui bahwa Ali akan datang hari itu? Dia udah kasih tau kemarin saya Saya translate aja langsung Sebelum dia datang kan Katanya sebelum dia pesan tiket Seribuan kali dia sudah tanya ke cewek Kalau kamu mau nikah Baru saya beli tiket Karena jangan sia-siakan uang saya Terus saya baca chat sendiri pun Cewek dia bilang Kalau kamu datang tanggal 13 Tanggal 14 kita nikah Perempuannya bilang itu? Iya Jadi hari kamu datang Besok kita nikah Jadi dia bawa surat semua Dari izin dari keluarga Untuk nikah di Kawa Karena cewek suruh buru-buru kan Dia udah kontrak kerja di Saudi Dia cancel kan visa Sampai bayar 3 ribu rial 3 ribu rial sebulan? Bukan, 3 ribu rial untuk putuskan visa Untuk bayar penalti kontraknya ya? Terus sekarang gini Kenapa tuh si perempuan Sekarang kemana gak bisa dihubungi? Saat dia datang di Jakarta Udah sampai Jakarta Masih komunikasi Terus Sampai abangnya cewek mau jemput Di Makassar Terus Dia kan gak bisa online Semua sosial media gak tau dia Cuma Whatsapp saja Dia beli tiket di kantor bandara Habis itu dia berangkat Saat dia udah sampai ke Makassar Semuanya udah blog dia Jadi mendarat di Makassar Semua akses untuk berkomunikasi Di blog Udah blog Sebelumnya udah pernah-pernah kirim duit gak Waktu masalah satu bulan sekian Ke cewek tersebut Pernah Berapa kali? Maksudnya selama satu tahun Enam bulan relationship Apakah dari pihak laki-laki Suka mengirimkan uang Selama relationship itu BGTUku Codanya gue betul-betul nih Aku pesis yang ngutlup nih Dari kemarin dia kan Lihat-lihat semua di TikTok Semua bicara tentang uang Dan itu bikin hati dia sakit Katanya Saya gak pernah memikir untuk uang Dan saya gak ada niat untuk Bicara tentang uang Saya punya niat untuk nikah Oke baik Tapi apakah pernah Kita cuma menanyakan Tapi pernah Si cewek ini pernah minta Nominalnya Kalau dirupiahkan Kira-kira berapa? Betanya Kek kita nih Tunggu Yang mau Untuk transfer Apakah Ali yang Niat untuk transfer Inisiatif Atau Sang perempuan Sempat meminta Untuk di transfer Itu saya tahu Berapa kali Mungkin cewek yang Enggak ada pulsa Atau dia mau beli Apa aja Kebutuhan dia Jadi dia minta Pastilah Pasti kalau udah sayang Gak perlu minta pun Pasti merasa Aku transfer Yang udah gajian Mereka Mereka Pesah Mereka Kata Ambil surat dari bank, berapa kamu pernah transfer kita gak sih kamu. Dia mau mengembalikan. Terus dia nolak, dia bilang saya gak perlu uang, gak penting. Yang penting itu saya mau nikah. Dan dia tunggu sampai berapa jam di rumah mereka, hampir sampai mereka telepon polisi. Oke, nanti kita akan cari tahu gimana caranya Ali ini. Padahal ketika mendarat di Makassar, semua aksesnya sudah di blok oleh pihak wanita dan juga keluarganya. Bagaimana caranya dia bisa sampai ke rumah? Dan kita juga nanti akan kasih lihat ini klarifikasi dari pihak keluarga wanita tentang uang yang ditransfer oleh Ali. Sesahat lagi tetap di pagi-pagi. Selamat menikmati.